Menurut kuasa hukum Erlinda, Zulkifli kliennya yang diberhentikan dari jabatannya diduga hanya karena merasa tidak senang atas pernyataan suami Erlinda yang berbeda pandangan politik dengan wali kota. Diduga karena sakit hati persoalan suaminya yang beda pandangan politik ini yang menjadi dasar pemberhentian yang tentu tidak sesuai mekanisme. Zulkifli mengatakan bahwa wali kota selaku tergugat dalam perkara ini telah menyalahi aturan dalam hal pemberhentian sebab bentuk hukuman atau pemberhentian itu telah diatur dalam PT. 53 tahun 2010 dan dalam Aturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010. Pemberhentian Erlinda sebagai kepala dinas dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana hukuman atau pemberhentian yang diberikan itu harus berbentuk lisan atau tertulis Jika sudah melalui tahapan tersebut baru proses pemberhentian dari jabatan dapat dilaksanakan Namun hal ini tidak dilalui oleh wali kota Pemberhentian hanya berdasarkan merasa tidak senang atas pernyataan suami beliau karena berbeda pandangan politik Sesuai aturan sebelum melangkah upaya hukum kliennya telah menggugat melalui mengajukan keberatan secara administratif yang diterima sekretaris daerah serta tempusan ke DPRD dan BKD kota Solo Erlinda bersama kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan KPTUN Dibunyikan dalam bentuk lisan atau disampaikan kepada orang-orang karena merasa tidak senang karena wali kota Solo tergugat dalam hal ini merasa tidak senang dengan pernyataan-pernyataan Pak Samsur Rahim suami dari penggugat Ini jelas tidak ada hubungan hukumnya antara perbedaan politik, perbedaan pandangan politik perbedaan posisi kita dalam politik dengan kinerja Ibu Erlinda selaku kepala dinas tidak ada hubungannya sama sekali Nah atas dasar itulah alasan itulah kami makanya mengajukan gugatan ke pengadilan rata usaha negara tanah Sesuai aturan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undang yang berlaku sebelum kita melakukan upaya hukum melalui proses litigasi kita harus melalui upaya administrasi Nah upaya administrasi itu telah kita lalui dalam bentuk kita mengajukan keberatan langsung kepada wali kota Solo yang diterima oleh SEDDA SEDDA Ibu ya SEDDA Kota Solo dan dengan tembusan kepada DPRD dan BKD Kota Solo Proses ini sesuai aturan selama 10 hari kami sudah tunggu sampai hari Jumat kemarin tidak ada tanggapan ataupun jawaban ataupun respon dari wali kota Solo Dari Padang, Sumatera Barat Budi Sunandar, INews, melaporkan Terima kasih